Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau the king itu ada di kebun, menemui kita Makanya kalau Anda mengingat sebuah midras kita yang lama Saya pernah bagikan 13 Tribute of Mercy atau 13 sifat daripada kasih karunia atau geset Itu benar, itu secara akar ibrani itu akan dialami pada ya elul ini Nah, komunikasi, namanya komunikasi itu dua arah Kalau satu arah itu namanya monolog Nah, yang menarik begini, adakah kita ngalami dia personal? Makanya kalau kita ikuti yang minggu lalu, saya bahas tentang Syafuot Pengalaman pentakosa ketiga dan seterusnya itu maksudnya Anda dan saya ngalami dia pribadi enggak? Kita udah pernah ketemu dengan sang raja enggak? Dengan hamelek itu, masuk dalam keintiman Sehingga kita mengalami 13 kasih karunianya tadi Kalau Anda belum mengalami itu, enggak bisa Anda mau dengar khutbah sebanyak apa Anda mau ketemu hamba Tuhan gimana Ditumpangin tangan gimana Anda enggak ketemu Anda butuh makelar Anda butuh penghibur Anda harus mengalami sendiri Anda enggak bisa tanya dengan saya Karena seperti saya pernah ini ya Jadi, mau istilahnya pakai bahasa Robert Jam-Jam Anda istilahnya Anda mentevilakan mungkin teh hilim ya Atau mismur-masmur itu Atau Anda mau diam ya Diam dalam hadiratnya Shocking atau apapun cara Saya enggak tahu Tapi yang penting harus ketemu You ketemu pribadi Personal dengan Yahya Yahweh Elohim The King coming into the garden Dibawa masuk di dalam maligainya Jadi, di dalam kebun Anda ditarik masuk di dalam maligai cintanya Anda ngalami Apa yang memeluk bumi itu Ketemu personal Pengalaman pentakost Atau syafu'ot Ruamur itu dibangkitkan Dibakar Ada urapan yang baru Sudah enggak ngalami itu Coba itu direnungkan benar Nanti ayat-ayatnya akan ada di Ini ya Di layar Satu hal begini Kalau Anda dan saya sudah ngalami itu Mujijat di hidup Grace Open season Ketika istilahnya Kesetnya dibuka Noamnya Favornya ada Atas setiap kita Oke, biar ini menjadi perlindungan kita Sahabat shalom Haleluya Terima kasih telah menonton Asyir Nisbah Atta Leabutenu Mimei Gede Terima kasih telah menonton